Oke pemirsa, kita ketemu lagi Kali ini kita akan melihat gabungan dari beberapa trik Yaitu memutar atau rotate film Zoom, pan, dan menggabung beberapa klip menjadi satu tampilan Saya sudah siapkan basic filmnya di bawah sini Yang ini, nah sebelumnya film ini posisinya horizontal seperti ini Kemudian untuk mengubah dia menjadi vertikal seperti ini Filmnya kita kecilkan dulu Ya, kecilkan menggunakan pan dan zoom Ya, disini kita kecilkan menggunakan pan dan zoom Untuk mengaktifkan pan dan zoom ini Pilih menu disini, add effect Crop and transform Lalu milih, pilih pan dan zoom Setelah kita pilih pan dan zoom Keyframe akan berada disini, di posisi ini Nah, pada posisi ini kita masukkan 51% Ya, setelah kita masukkan 51% atau 50% Otomatis gambarnya menjadi kecil Kemudian kita rotasi Ya, ini kita matikan dulu Ini kebetulan sudah saya masukkan Kita lihat bagaimana menu memasukkannya Nah, disini ada Rotate and shear Kita rotasi Kita pilih ini Kalau kita pilih rotate and shear Maka dia akan muncul seperti ini Kemudian kita masukkan angka 900 Maka gambar yang tadinya Atau film yang tadinya Horizontal seperti ini Akan berubah menjadi vertikal Jika kita tidak mengecilkan Menjadi 50% Maka nanti Posisi kepalanya akan terpotong Dan meja ini juga akan Terpotong Jadi tampilannya seperti ini Yang kotak kecil ini Nah, untuk itu kita Kecilkan dulu 50% Kemudian Kita Rotasi 900 Satuan Sehingga dia menjadi Tegak Nah, langkah berikutnya Kita akan memasukkan Beberapa film Yang akan kita tempatkan di Sebelah kiri Kiri atas Kiri bawah Kanan atas Dan Kanan bawah Untuk itu Background film ini Yang pertama Yang sudah kita rotasi Kita pindahkan ke Layer Video nomor 5 Di bawah sini Nah, sehingga dia menjadi Background dari Seluruh film yang Ada di atasnya Oke, langkah selanjutnya Kita akan masukkan Beberapa film Untuk Mengisi Posisi-posisi Di sini ya Kiri atas Kiri bawah Kanan atas Dan Kanan bawah Kita pilih Clip Di sini sudah Kita siapkan Ini ada bahan Jagung Bahan Kelor Masak Kelor 1 2 Pisahkan Daun 1 Pisahkan Daun 2 Ada 1 2 3 4 5 6 6 film Itu layer Ada 5 Kita pilih 4 saja Sebagai contoh Jadi Pisahkan Daun Satunya Kita Batalkan Lalu Bahan Nah ini bisa tambah Satu lagi lah Open ya Kita pilih open Oke Sudah masuk Kita tambah Satu layer Strike Oke Video ya Kita punya 1 2 3 4 5 Tambahan film Dan Ini film utamanya Di bawah Nah Sekarang Kita ambil dulu Bahan ya Kita taruh sudut kiri atas Ini bahannya Kita letakkan Di sini Oke Lalu Nah Anda lihat Di sudut kiri itu Kursornya kita taruh di situ Ya Anda lihat warna Hijau Berkedip-kedip Kita klik di situ Maka muncul Transition Ya Nah ini transition nya Aslinya dissolve Transition ini aslinya dissolve Kita ganti dengan Composite Ya Kita ganti dengan composite Lalu kita overlaykan dengan film pada layer ke 6 Jadi Transition ini Kita Composite dengan Video pada layer 6 Ya saya ulangi Transition ini Aslinya dissolve Kita ganti composite Kita composite dengan video level 6 Ya Kemudian Composite nya adalah sepanjang Film pada Layer 6 Untuk itu Composite nya ya kita Panjangkan Oke Ya Sepanjang ini Lalu Supaya dia tidak menutup Video utama Nah Ukurannya kita Mencilkan Ya katakanlah 30% Ya saya tekan top Muka Film nya ada di Sebelah Sini Nah Supaya dia berulang-ulang terus Ya Karena Kalau Ini di play Nanti Dia Jalan ya Sampai sini Terus Sampai sini dia hilang Sedangkan kita masih pengen lihat Bahan dasar jagung gadi Nah Untuk itu Film nya kita copy aja Ya ini kita Oh sorry Sebelum di copy Supaya tidak overlap Dengan Suara yang ada di Video level 6 Di layer 6 Ini suaranya kita Matikan Ya Sini mute Dia tidak Dia tetap akan play Tapi kalau ada suara Di Video pertama ini Suaranya Tidak akan Didengar Kemudian kita copy Ya Kita Taruh Sambung Taruh disini Kita taruh disini Ya Kira-kira begitu Ya Oke Pada posisi yang di ujung Kalau kita geser Sampai disini Ya Dia menjadi penuh lagi Ini kita Kurangin aja ya Supaya Badan film nya Kurang lebih Tapi ini Kita lihat ada Ada sedikit spasi Kita perbesar Ini bisa kita Besarin lah ya Kita Samakan Ini bisa kita Besar juga Ya Ini sama Ini kita zoom out lagi Selanjutnya Ini suara-suara yang lain juga kita matikan Kita masukkan film berikutnya Ini setelah tadi bahan Bahannya Kemudian kita milih Bagaimana Memisahkan daun dari Batangnya Kita pilih Taruh disini Oke Taruh disitu Lalu Ini juga kita Copy Masukkan Oke Copy lagi Masukkan Ya Kita Zoom Kemudian Kita potong Saja Oh Yang terjadi Batalkan dulu Sekali Potong disini Ya Ini Kita buang Kemudian Komposit yang ini Di Copy Ya Di copy Kita letakkan Di Sini Kemudian Kita paste Ya Kemudian Kita pasang Ya Ini filmnya Ya Filmnya Masih disini Bertumpuk Ya Setelah kita copy Semua ini Posisinya masih disini Bertumpuk Ini kita Ambil Kita pindahkan Ya Kita ambil Kita ambil Filmnya Kita pindahkan Ke bawah Oke Kita coba Lihat Ya Anda bisa Lihat Sebelah kanan Ini Saya gerakkan Atau gerakkan Filmnya Ini Ya Seperti itu Kita lanjutkan Lagi Dengan Menyisip Film berikutnya Disini Kita pilih Masak Ya Masukkan Di Disini Oke Ini bisa Kita Copy Paste Masukkan Paste Masukkan lagi Lalu Transitionnya Kita copy Saja Masukkan Kemudian Filmnya Kita Ini Klik dulu Biar Gampang Kita klik dulu Go to Preview Ini sudah Muncul disini Kita angkat Disini Taruh Dissebelah Nen Lalu Kita masukkan Film Keempat Masukkan Disini Kita copy Paste Masukkan Paste Lagi Masukkan Yang ini Juga Ya Supaya Seragam Ya Ini kita Copy Disini Taruh Sini Paste Nah Baru Kita potong Supaya Jadinya Bagus Oke Ini juga Begitu Wits Ctrl Z Batalin Sedikit Ke kanan Oke Coba Kita Lihat Ya Kira Kira Lurus Ya Oke Kita Kecilin Lagi Yang Kelebihan Ini Bisa Dibuang Delay Ini Juga Bisa Dibuang Delay Lalu Kompositenya Dicopy Lagi Taruh Disini Oh Habis Ya Sorry Bisa Bahan Satu Dua Jagung Coba Oh Ini Belum Komposite Dulu Copy Paste Komposite Masuk Sini Lalu Kita Balik Ke Frame Awal Ini Kita Turunkan Kebawah Oke Kita Dapat Filmnya Nah Ternyata Frame Yang Layer Yang kelima Tidak Dipakai Jadi Dihapus Saja Delete Track Video Nomor 5 Oke Ya Sehingga Kita Dapat Seluruh Tampilan Seperti Ini Ya Sekarang Kita Coba Oh Sorry Save Dulu Kita Coba Dari Sini Ya Play Oke Suaranya Sangat Berat Ya Ini Coba Kita Matikan Dulu Untuk Melihat Saja Kita Kecilin Bisa Sini Sini Play Ya Anda Lihat Gambar Utama Di Tengah Sayur Yang Sudah Jadi Disini Ada Bahan Dasar Proses Memilah Dan Memasak Dan Sudah Hampir Jadi Ini Tinggal Di Render Nanti Oh Ternyata Lupa Satu Jagung Tapi Tidak Bapak Cukup Itu Sebagai Contoh Saja Jangan Lupa Render Kita Pilih Ini Diberi Nama Misalnya Clip Gabung Multi Clip Multi Clip KD And Live Seperti itu Nanti Di Render Anda Dapat Film Ya Demikian Tutorial Sederhana Ini Selamat Mencoba